Di kota inilah Islam tumbuh dan berkembang menjadi minoritas terbesar di negeri Hindustan. Selamat datang di Ibu Bata India, New Delhi. Padat, bising suara klakson, dan ramai pejalan kaki. Itulah suasana yang pertama kali saya rasakan di kota ini. Kota terbesar ketiga di Hindustan. Jika datang ini ya, jangan lupa mampir dan kunjungi ibu kotanya yaitu New Delhi. Ada 25 juta penduduk di dalamnya, jadi jangan kaget kalau kemari dan kondisinya riuh, ramai seperti ini 24 jam. Salah satu area paling ramai di New Delhi adalah kawasan Carnichok. Deretan toko dan penjajah makanan ada di sepanjang jalan. Kawasan wisata belanja ini tak pernah sepi. Tak hanya jadi favorit penduduk lokal, tapi juga pelancong seperti saya. Wanita India kerap memakai perhiasan di berbagai acara. Meski yang ini bukan terbuat dari emas asli, namun rupa dan bentuknya begitu cantik. Cukup dengan 100 rupiah atau sekitar 20 ribu rupiah saja, saya sudah dapat satu pasang anti. Menyusuri kawasan, banyak hal menarik yang patut kita coba, terutama yang satu ini. Racikan daun sirih, biji pinang, dan rempah-rempah khas India yang dipercaya masyarakat ampuh untuk kuatkan juga putihkan gigi. Kalau di Indonesia, biasanya orang tua banyak yang suka makan pinang sirih. Nah, di India juga ada namanya pan, dan rasanya sama sekali, saya tidak suka. Soal rempah, India menjadi salah satu negara yang memiliki koleksi terbanyak. Satu di antara pasar rempah terlengkapnya, Yachat Nijok ini. Tepatnya kawasan Curiboli. Ratusan gelai tawarkan ragam rempah asli tanah India. Salah satu hal yang terkenal sekali dari India itu adalah rempah-rempahnya. Lebih dari 6 ribu jenis rempah-rempah ada di sini. Dan yang salah satunya yang khas ini, ini namanya masalah. Hampir setiap masakan di India memakai bahan ini. Rempah menjadi komoditi penting di negeri ini. Banyaknya ragam rempah sempat membuat India masuk dalam jalur sutra perdagangan pada tahun 1500-an. Melalui perdagangan rempah ini pula, saudagar-saudagar timur tengah datang ke India. Tak hanya berbisnis, secara perlahan mereka juga mensyarkan ajaran Islam di Hindustan. Namun sebenarnya, Islam telah masuk ke India sejak abad ketujuh. Di bawah dinasi Mogulah, Islam berkembang begitu pesat. Sejak dahulu New Delhi sudah menjadi pusat Islam Kerajaan Mogul. Hingga kini, Islam tumbuh baik di kota ini. Delhi sendiri terbagi menjadi dua area. Yaitu New Delhi dan Old Delhi. New Delhi adalah kawasan bisnis dengan bangunan-bangunan modern. Sebaliknya, Old Delhi sesuai namanya adalah kawasan lama yang masih menyimpan bangunan tua berusia ratusan tahun. Salah satunya yang akan saya kunjungi, yaitu Masjid Ijahan Numa. Atau lebih dikenal dengan nama Masjid Jama. Letaknya di Cauri Bazar Roads, jantung kota Old Delhi. Masjid Jama adalah masjid terbesar di India dan satu-satunya masjid yang secara resmi mengizinkan muslimah masuk dan beribadah di dalamnya. Masjid dibuat oleh Syajjahan, seorang raja dinasti Mogul yang juga dirikan ikon India Taj Mahal. Warna merah hiasi seluruh bangunan. Kesan gagah tampak jelas di setiap sudutnya. Kecantikannya bertambah di mata saya saat melihat banyaknya burung darah di pelatara. Sejak dibangun tahun 1644 dan selesai di tahun 1656, Masjid Lama masih berdiri kokoh hingga sekarang. Ia memiliki tiga kubah. Bentuk kubah inilah yang menginspirasi arsitektur masjid di penjuru dunia yang dibangun setelahnya. Menjadi lokasi wisata, Masjid Jama masih aktif digunakan sebagai tempat beribadah. Menjalankan sholat lima waktu di masjid menjadi kewajiban bagi umat muslim di India. Tak heran memasuki waktu ibadah, Masjid Jama langsung dipenuhi puluhan ribu jamaah. Banyaknya jamaah di masjid menunjukkan bahwa Islam telah berkembang begitu pesat di New Delhi. Masih di New Delhi, hari ini saya berkunjung ke pasar ini. Pasar ini satu-satunya di India yang menjual beragam produk impor. Di tempat ini pula, saya janji bertemu salah seorang warga muslim Indonesia yang telah lama tinggal di India. Mbak Henni, apa kabar? Lenggunya lama ya? Ini cari-cari buah sama sayur. Sama sayur, right. Dari pasar, Henni mengajak saya berkunjung makan bersama di rumahnya. Tawaran yang tentu saja tak bisa saya tolak. Menikahi lelaki asli India membawa Henni tinggal lebih dari 6 tahun di negara ini. Bukan perkara mudah beradaptasi di negeri orang. Terlebih, muslim merupakan minoritas di Hindustan. Bagaimana mbak rasanya jadi muslimah di negeri orang? Ya lumayan struggle waktu awal-awal sih aku kaget ya. Aduh kok gini banget gitu. Kuasa sendiri kayaknya ngerasa sendiri gitu. Biasanya ngumpul bareng temen-temen, satu keluarga kita buka bareng. Di sini nggak ada gitu suasana itu. Tapi kalau di India itu kenapa sih mbak? Maksudnya perempuan itu mayoritas di banyak muslim nggak boleh masuk. Aku pernah tanya salah satu muslim, papa-papa di sini. Dia bilang sih kadang kenapa perempuan nggak boleh masuk itu karena mengundang. Mengundang nafsu. Jadi kalau namanya laki-laki perempuan itu kalau udah ketemu, tatap muka. Itu kan pasti ada feeling ya. Ada perasaan, suka atau apa. Mendingan dihindari gitu. Jadi mereka sih lebih prepare cewek itu sholat di rumah. Sehari-hari Henny memasak sendiri untuk keluarganya. Selain bisa memenuhi selera lidah yang berbeda-beda, Henny bisa memastikan kehalalan makanan yang disantap. Campur, karena suamiin dia ya aku jadinya masaknya mix ya. Mix gitu. Kalau bayar itu dulu berarti dari Hindu pindah ke Islam. Tapi ada tidak pertentangan dalam keluarga atau proses yang dijalankan itu tidak apa? Aku pernah diskusi sama orang tua waktu itu tahun 2003 ya. Kurang lebih Agustus, bukan Juli. Tapi mereka udah ya, mereka udah putuskan kalau kamu married sama dia, kita putus hubungan gitu. Itu saya sedih juga, dari keluarga aku satu pun orang gak datang untuk waktu kita married. Ya tapi gak lama dia lahir, anakku di tahun 2005. Lama-lama kita udah normal. Saat ini ibu tuh paling sayang sama dia. Oh jadi menantu kesayangan. Menantu tuh paling kesayangan. Maksudnya kalau lagi puasa, di sekolah gimana teman-teman atau gimana? Kan di Hindu, mereka ada juga puasa mamanya kan. Kayak Jumat jadinya. Kan Hindu juga puasa. Cuman makan fruit. Iya. Iya, aku juga bilang ini di Islam kita harus kayak gitu. Puasa satu bulan. Ada. Jadinya aku bilang kayak gitu. Wajibannya. Bagi keluarga kecil ini, menjadi muslim adalah perjuangan. Kesadaran dan keyakinan untuk selalu mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya menjadi pegangan utama. Itu pula yang ingin Henni tanamkan bagi buah hatinya yang saat ini berusia 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, ok. Terima kasih. Minah, minah, zulum, mati ilah, nuri, syadaka Allahulazim. Ada nggak mbak kesusahan atau kesulitan waktu memperkenalkan Islam? Terutama ke suami yang sebelumnya tidak tahu Islam sama sekali, terus sekarang nggak anak. Jadi memang aku inginnya suamiku menikah sama aku karena memang dia juga tertarik dengan Islam ya. Jadi nggak hanya karena alasan dia mau nikah sama aku, dia masuk Islam gitu. Kalau ke anak sih Alhamdulillah sih nggak ada kendala. Dia jadi memang benar-benar nurut ya anaknya gitu. Aku ajarin ini loh kalau Islam itu harus sholat, terus harus maji gitu. Dan memang dia senang gitu, exciting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjadi kota di mana kerajaan Islam pernah tumbuh dan berkembang, membuat New Delhi memiliki banyak monumen bersejarah yang kental akan unsur islami. Nah sekarang itu kita lagi ada di Humayun Tom. Humayun Tom ini sebenarnya makam dari seorang putra raja besar yang disemayamkan di sini. Tapi saat ini Humayun Tom memang lebih dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Jadi meskipun hanya ada satu makam, areanya memang begitu besar dan menyerupai istana. Kisah cinta di India tak hanya digambarkan lewat musik dan tariang, seperti tercermin dalam film-filmnya. Ada banyak peninggalan sejarah jadi saksi cinta, salah satunya Humayun Tom ini. Bila Taj Mahal dibangun oleh suami untuk sang istri, Humayun Tom dibangun oleh Hamida Banu Begung untuk suaminya, Kaisar Humayun. Jalan-jalan kali ini saya tidak sendiri. Saadah telah tinggal di ibu kota India selama hampir dua tahun. Sebelumnya ia menempuh pendidikan sarjana di Aligarh Muslim University, kota Aligarh. Bersama Saadah saya menikmati keindahan pusara Humayun. Bangunan yang dibangun tahun 1562 ini menyerupai bentuk masjid. Tapi inilah ciri khas bangunan kerajaan Mogul yang merupakan bagian dari cikal bakal perkembangan Islam di India. Diringi kisah duka dan perjuangan Islam di masa lalu, Humayun Tom masih berdiri tegak dikelilingi Karba atau kebun persegi empat bergaya Persia selebar 13 hektare. Memiliki lebih dari 200 juta pemeluk di antara 1,2 miliar penduduk India, Islam menjadi agama minoritas terbesar. Penganut Islam terbanyak ada di New Delhi. Meski demikian, menjalani hidup sebagai Muslim di kota ini tak sepenuhnya mudah. Tapi kalau teman-teman melihat Mbak Saadah berhijab, itu gimana? Ada nggak sih tanggapan-tanggapan dari mereka? Saya sendiri di dalam kelas, terkadang mereka bertanya, kenapa itu pakai hijab terus? Apa nggak panas atau apa nggak sumpek? Dan saya cuma bilang, saya suka. Dan mereka, oh iya, saya juga suka dengan hijabnya, bagus. Jadi saya ke kampus, tren hijab. Berarti malah jadi tren ya sebenarnya? Iya, sebenarnya tren hijab. Jadi saya ke kampus kadang-kadang warna-warni biar nggak terlihat warna-warni. Masih ingin melihat kehidupan umat Muslim di New Delhi, kami sedikit bergeser. Tak jauh dari Humayun Tom, sekitar 10 menit berjalan ke Aki, kami tiba di area Nizamuddin. Bagi pengunjung yang baru kemari pertama kali seperti saya, suasana di Nizamuddin begitu padat. Banyak sekali orang lalu lalang di jalanan kecil ini. Ini adalah kawasan Nizamuddin yang merupakan salah satu Muslim area di India dan merupakan markas besar dakwah bagi jamaah tablik. Hampir setiap hari lebih dari 3.000 orang jamaah datang dari berbagai negara kemari. Masjid Banglawali didirikan oleh Maulana Muhammad Ismail Rah. Pada awalnya, masjid ini menjadi tempat persinggahan utama orang-orang lewat yang melakukan perniagaan serta menjadi buruh di New Delhi. Berangkat dari kerisauan Maulana Muhammad Ilyas, anak dari Maulana Muhammad Ismail, yang melihat umat muslim mulai jauh dari agamanya, maka diajaklah para umat untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam. Tak hanya diramaikan jamaah, area Nizamuddin juga dipenuhi oleh pedagang yang berjejer. Mereka menjual segala perlengkapan ibadah umat muslim, aneka makanan halal, dan juga pernak-pernik hiasan islami. Menyusuri kawasan muslim Nizamuddin, di dalam terdapat sebuah area bernama Hazrat Nizamuddin. Nama Hazrat Nizamuddin diambil dari Hazrat Syekh Wajah Syed Muhammad Nizamuddin Awliya, nama seorang ulama atau wali yang dimakamkan di tempat ini. Seperti layaknya tempat siarah di Indonesia, banyak umat muslim datang untuk memanjatkan doa di sekitar area makam. Tak lama, selepas waktu maghrib pusai, terdengar suara nyanyian dengan alunan syair dan puisi. Diselingi alunan harmonika dan tablah atau serupa gendang, para penyanyi ini duduk dan mulai bersenandung. Ya barusan kita saksikan itu namanya kawali, atau bisa dibilang semacam nyanyian puji-pujian untuk Tuhan. Dan bahasa yang digunakan dalam nyanyi itu menggunakan bahasa Urdu ya Mbak El. Bahasa Urdu, yaitu bahasa yang sering dipakai untuk muslim di India. Tradisi kawali bermula sejak tujuh abad lalu. Akar dimulainya tradisi kawali berasal dari Persia, atau yang saat ini merupakan negara Iran dan Afganistan. Ketika pertama kali memasuki India, tradisi ini bernama Semar. Kemudian seorang ulama di Delhi bernama Amir Kusrodeh Lavi menggabungkan tradisi muslim Persia dan India sehingga terciptalah kawali. Nama resmi kawali adalah Mevil Esama. Di tempat inilah, begitu banyak muslim berkumpul dari berbagai wilayah dan bahkan negara berbeda. Semua melebur menjadi satu menikmati keindahan dalam beribadah dan memuliakan nama Allah SWT. Begitu indah, syahdu, dan menggetarkan hati. Seperti itu pula yang diajarkan kepada umatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mumin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.